Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 sholatidho rei gapapa rei kuterima kuterima suratmu telah kubaca dan aku mengerti at least tidak mengganggu baiklah lagu kedua ya eh nanti dulu memang sebenernya sebenernya belajar vokal tidak se instan itu dong pasti tidak se instan dalam hitungan menit terus langsung suara bagus sebenernya sebelumnya memang dia kadang-kadang suka itu gimmicknya dia gitu tapi kalau gimmick-gimmicknya nanti jadi habit kan tapi dasarnya suara saya itu cempreng atau nggak sih? sebenernya cempreng atau tidak cempreng kan dibutuhkan manusia itu kan kayak logam ada yang jadi seng, ada yang jadi baja ada yang jadi emas jadi perah kan dibutuhkan semua tadi udah bagus tuh tadi udah bagus ya nyanyinya apa tuh oke sekarang kembali ke F lagi tadi coba misalnya kuterima segitu tadi masa ya tegap-tegap dong nyanyi tegap kuterima oke kita naikkan ke Sol ke B flat kuterima suratmu kuterima suratmu telah kubaca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu saat hadirnya diriku akan hadir gimana lagunya ya? teksnya harus apa dulu tapi bagus bagus oke yang tidak pada tempatnya di dia adalah fokus ya fokus jadi badan boleh dia boleh nyanyi kuterima suratmu tapi badan tetap fokus bukan kuterima suratmu ya seperti itu nah kalau misalnya penyanyi itu adalah berbicara menyanyikan berbicara selamat sore selamat pagi selamat tapi kalau kita selamat pagi selamat sore nah seperti itu nyanyi fokus itu pun di instrumen sama di instrumen juga sama jadi makanya kadang-kadang recording itu gak maksimal making technique karena gak fokus kuterima suratmu nah gitu juga gak colok ini gak keren sih yang betul tadi saya hampir memberikan satu tips untuk bagaimana supaya nyanyi natural tapi gak jadi karena dia lumayan natural oke lumayan natural jadi gini kalau saya selalu memberikan pelatihan dengan ini ya silahkan dimulai dari empat sendok es krim ya? apapun yang penting se..se..se..se.. saya mulai dari empat empat oke ya F saya F ku terima suratmu dengarkan ku terima suratmu saya kuranginya menjadi satu ku terima suratmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya diriku akan hadirnya diriku dirimu kan tetap menutup iya bener ya bersama hari-harimu bersama lagi oh.. perhatikan muka saya yang bergerak disini ya.. nah.. ketika mendapatkan tension lebih keras di chorus semua kata Rani kata rindumu saya akan mulai membuka mengikuti semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa percayalah padaku aku pun rindu kamu ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam mau gak saya kasih tips untuk yang latihan di rumah maaf coba gunakan empat disini siapapun boleh yang disana ada vokalisnya boleh coba ini gigit empat kemudian mengucapkan iow ya tadi saya kasih part ya coba gigit dulu nah.. begini atau begini mbak? sebentar saya kasih contoh nanti kita akan.. aku boleh coba gak? boleh boleh iya pengen juga gue suara juga lancur gue juga gini kenapa kita latihan pakai ini ini adalah untuk mendisiplinkan rahang kita supaya tidak kecapean kita akan jaujim ada rongga kadang-kadang kecapean kan? jaujim ini senam rahang namanya jadi gini kenapa kok saya gini? kenapa kok nyanyi tidak dibuka mulutnya? kalau dibuka mulutnya kan coba selamat malam selamat malam nah.. tepuk tangan seperti apa normalnya? ini mudah bunyikan nah.. berarti kalau selamat malam seperti apa? tepuk tangan oke.. tepuk tangannya seperti apa berarti? jelas banget penuh.. bukan.. berarti kan akan lambat di tempo cepat dia akan.. dia akan melambat oke.. mengerti gak tuh? ya.. 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 gak mungkin.. penonton net TV itu udah smart semua iya.. ya.. 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 gitu.. ya.. 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 gitu ya.. gitu ya.. gitu ya.. jadi kalau segini kan cepat tapi kalau ini dijadikan seperti ini iya.. gak bisa cepat nah.. trik ini untuk mempercepat misalnya tau lagu OneNote Samba? oke.. root 66 boleh F, boleh ya.. Saya kan menggunakan, misalnya, One, two, three, four. Kalau saya buka, Gak, kendal, gak bisa. Mengerti ya, saya. Oke, nah sekarang yang, 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 yang tadi, Patron yang tadi, coba, Keynya dia tadi F ya, bukan? F. Duh, do, Eh, I, yo, I, Ya, bagus ya. Sekarang ucapkan, I, yo, wah, ya. I, yo, wah. Digit, ya. Empat dulu. Oh, empat. Nah, ayo. Three, four. I, yo, wah, I, yo, wah. Menang. I, yo, wah. Eh, turun, turun. Turun. I, yo, wah, i, yo, wah, i, yo, wah. Turun terus. Three, four. I, yo, wah. I, yo, wah, i, yo, wah. Keras. I, yo, wah. Keras. I, yo, wah, i, yo, wah. I, yo, wah, i, yo, wah. Hilangkan dua. Hilangkan dua. Oke. Hilangkan dua. Lebih enak mana. Terus jangan kaku. Jangan kaku. Santai aja. Ya. One, two, three, four. E, yo, wah, i, yo, wah. I, yo, wah, i, yo, wah. I, yo, wah, i, yo, wah. I, yo, wah, i, yo, wah. Oke. Rasanya seolah-olah. Sekarang dibuka dua-duanya. Sekarang yang terakhir. Jangan pakai gigi. Jangan pakai apa ini. Jangan pakai ini. Tapi mukanya seperti yang terakhir. Membukanya segitu. Paksa supaya ini berekspresi. I, yo, wah. One, two, three. There we go. I, yo, wah, i, yo, wah. I, yo, wah. Panjang terakhir. I, yo, wah. Terlalu lebar. I, yo, wah, i, yo, wah. I, yo, wah. I, yo, wah. I, yo, wah. Ya, setelahnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan saya juga akan coba bernyanyi, ya. Tetap di tunai, yo. Terima kasih punya ini. Tetap. Terima kasih. Terima kasih. Su jewe Attin. Searet sumber-ngobrol lagi. Seratan-ne Så MAN. Terima kasih.